Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul John Kay ajarkan anaknya untuk tetap hormati Nuskay meski hubungan dirinya dengan si paman retak John Kay disebut tetap mengajarkan anaknya untuk menghormati Nuskay meskipun hubungan dirinya dengan si paman tengah retak hal ini diungkapkan Melan Repra Putra Putri sulung John Kay saat dirinya muncul ke publik baru-baru ini Putri John Kay ini menuturkan tetap berkomunikasi dengan Nuskay seperti menengok hingga berbincang bersama meski hubungan sang ayah dengan pamannya merenggang hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada Jumat Melan menyebutkan hubungan antara Nuskay dan John Kay pernah dekat namun dengan adanya masalah Melan merasa keduanya sudah merenggang ia tak mengetahui dengan jelas permasalahan yang membuat hubungannya menjadi tak harmonis itu diketahui hubungan Nuskay dan kepanakannya merenggang sejak John Kay masih berada di Nusa Kambangan Melan menuturkan hubungan melonggar sekira di tahun kedua atau ketiga sang papa di penjara meski demikian Melan sebagai anak tak mau ikut samper urusan orang tuanya pokoknya yang saya tahu dulu opa Nus itu sudah dekat sama kami sekeluarga terang Melan entah kenapa saya kurang paham masalah orang tua tapi saya merasa emang sudah agak melenggar semenjak sekitar dua atau tiga tahun papa di Nusa Kambangan tapi saya gak mau ambil posisi sebagai anak itu masalah orang tua gitu tambahnya walau hubungan antara keduanya renggang Melan mengaku tetap menghormati Nuskay hal tersebut disampaikan sendiri oleh John Kay pada putri sulungnya itu terlebih ketika Nuskay memutuskan untuk pindah rumah ke daerah lain setelah sebelumnya Nuskay tinggal di daerah Bekasi lokasi dimana John Kay dan kelompoknya diamantan Melan menjelaskan masih menjalin silat rahmi dengan baik pada Nuskay ia sering pergi ke rumah baru Nuskay untuk menengok hingga berbincang bersama papa selalu ingatkan walaupun jauh tapi kita tetap harus menghormati ungkap Melan Evan waktu itu opanus pindah ke rumah dari Titian ke Bintara aku masih tetap jalin silat turahmi pergi ke rumah opanus nengok opanus ngobrol-ngobrol gitu ibunya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati